Intro Salam, selamat bertemu lagi dalam renungan ringkas atau singkat kita pada pagi hari ini Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan Kita dapat bersama-sama lagi dan merenung periman Tuhan bersama-sama Sebelum kita mulai mari kita ambil masa untuk berdoa Dan saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat dan kewahian baru untuk kita Melangkannya menguatkan, menegukan, menghibur kita dengan perikmannya Mari kita berdoa Bapak di sorga kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Karena engkau memberikan kami satu kesempatan yang sangat indah dan luar biasa ini Itu dapat bersama-sama dengar merenung periman Tuhan Saya percaya Bapak di sorga apa yang disampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Menguatkan, meneguhkan kami Tuhan Malah memberikan penghiburan dan pengharapan baik kami Terima kasih Bapak di sorga Kami bisa mengafirmanmu berbicara tentang kami Di dalam nama Yesus saya berdoa Amen Salam sekali lagi kepada semua saudara-saudaraku Pada pagi hari ini saya terdorong untuk memberikan dan menyampaikan renungan Perekop yang kita akan baca dalam kitab Dua Thessalonica Satu ayat firman Tuhan yang saya percaya memberikan kekuatan dan penghiburan baik kita Saya senang membawa firman Tuhan ini Karena sesuai dengan situasi kita pada saat ini Banyak orang mengatakan bahwa Apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini Adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman yang sudah menjelang tiba Atau lebih tepat lagi kita akan melihat dalam zaman kita Pada tangan Yesus yang kedua kali Tetapi pelbagai tanggapan dan pemikiran Bahkan orang-orang Kristian juga memiliki pikiran seumpama ini Yaitu perasaan keliru Tidak tahu Tidak ada kepastian Malah takut dan juga merasa hampah Apalagi melihat masa depan Bukan hanya pada pribadi kita Tapi bagi mereka yang merupakan ibu bapak Melihat masa depan anak-anak mereka Yang melihat di masa depan Seperti satu yang gelap Dan tidak ada pengharapan Mari kita menunjukkan firman Tuhan ini Saya bawa terus kita membaca firman Tuhan ini Karena Paulus sendiri tahu bahwa Apa yang kita pikirkan Manusia pikirkan saat ini Orang-orang Kristian pikirkan saat ini Juga sedifikirkan oleh jemaat Masih di abad pertama Di jemaat Dan di dalam jemaat Di Tessalonika sendiri Dan Paulus terdorong dengan Hikmat dan juga Pewahiwan dari firman Tuhan Dari Tuhan Ia sendiri Untuk memberikan pengharapan kepada Jemaat Tessalonika ini Mari kita baca firman Tuhan ini Yaitu terdapat dalam Saat Tessalonika Pasal yang ke Dua Tessalonika Pasal yang kedua Ayat satu Bermula Sampai ayat yang ke-17 Agak panjang Saya coba paparkan dalam Screen Satu demi ayat Satu ayat demi ayat Supaya kita dapat mengikuti Pembacaan firman Tuhan ini Bersama-sama Ayat yang pertama Mengatakan Dalam pasal yang kedua Dua Tessalonika Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan terhimpunnya kita Dengan dia Kami minta padamu Saudara-saudara Supaya kamu jangan lekas Bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh Maupun oleh pemberitaan Atau surat yang dikatakan Dari kami Seolah-olah Hari Tuhan telah tiba Nah firman Tuhan Mengatakan dalam ayat yang pertama Dia katakan Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan terhimpunnya kita Dengan dia Itu merujuk kepada Masa pengangkatan Atau dalam bahasa Inggris Rapture Dan saya percaya ini yang Paulus Rujuk Bila dikatakan Terhimpunnya kita Dengan dia Dan dikatakan Jangan lekas Bingung Jangan panic Jangan sampai Kita hilang Fokus Ataupun Sehingga kita melihat Bahwa Apa yang kita Lakukan dalam hari-hari Yang mendatang ini Seperti sia-sia Saya suka dengan Satu Penyataan yang Dibuat oleh seorang Seperti ini Seorang hamba Tuhan Dia katakan bahwa Kita bekerja Seperti Tuhan Akan datang Seribu tahun lagi Tetapi Keimanan kita Kerohanian kita Ataupun Sikap hati Dan rohani kita Seperti Tuhan Yesus akan datang esok Saya percaya ini yang betul Kita bekerja Kita melakukan Aktivitas setiap hari Seperti Tuhan datang Dalam seribu tahun lagi Tetapi Sikap dan hati kita Rohan kita Roh kita Dalam Tuhan Kita melihat bahwa Seakan-akan Tuhan Yesus datang esok Sehingga kita sentiasa Dalam keadaan yang Ya ekspektasi Bahwa Tuhan Yesus akan datang Nah saudara aku Saya percaya Ada dua cara Pikin manusia Kedatangan Tuhan Yaitu Yang pertama Kedatangan Tuhan Untuk menghukum Tapi saya beritahu Kedatangan Tuhan Yesus tidak datang Untuk menghukum Bagi hamba-hamba Dan anak-anak Tuhan Yang percaya kepadanya Tapi dia datang Untuk memberi ganjaran Dan membawa kita Untuk bersama-sama dengan dia Seperti Paulus katakan Terhimpunnya kita Bersama dengan dia Kedatangan Yesus Untuk membawa kita Berhimpun bersama dengan dia Berkumpul bersama dengan dia Secara Secara fisikal Semasa pengangkatan Yaitu satu Damai sudah suka-cita Yang luar biasa Bagi kita lihat-lihat Dalam Kitab Ewell Saya mau selitkan ini Supaya kita ada satu perspektif Yang jelas tentang Kedatangan Tuhan Di dalam YOL Pasal yang kedua Yang pertama Dan kedua Mari kita lihat Firman Tuhan ini Firman Tuhan mengatakan begini Tiuplah sangka kalah di Sion Dan berteriaklah di gunungku yang kudus Biarlah gementar seluruh penduduk negeri Setiap hari Tuhan datang Suatu hari Setiap hari itu sudah dekat Suatu hari gelap gulita Dan kelam kabut Suatu hari berawan Dan kelam pekat Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang Suatu bangsa yang banyak dan kuat Yang serupa itu tidak pernah ada Sejak berbakalah Dan tidak akan ada lagi Sesudah itu Turun temurun Pada masa akan datang Nah saudara aku Kalau kita lihat Yang kedua dia katakan begini Hari Tuhan itu Yang datang Yang sudah dekat itu Hari Tuhan itu Adalah suatu hari yang gelap gulita Dan kelam pekat Suatu hari berawan dan kelam pekat Maksudnya merujuk kepada situasi Selalunya orang mengambarkan warna hitam Sebagai musibah Kecewa Sedih Marasa terancam Ketakutan dan sebagainya Tapi dalam ayat yang sama Berikutnya Tadi berbicara tentang gelap Tiba-tiba dikatakan seperti fajar Di gunung Di atas gunung-gunung terbentang Suatu bangsa yang banyak dan kuat Yang serupa itu tidak pernah ada Sejak berbakalah Dia katakan seperti fajar Di atas gunung-gunung Wah luar biasa Tadi kan gelap Kelam pekat Kelam kabut Tetapi Kemudian Dia berubah Sinarionya berubah Menjadi suatu fajar Dia katakan di atas gunung-gunung terbentang Ini bermaksud Ada dua hal yang terjadi Ada dua hal Atau dua sikap manusia Dua situasi yang berlaku pada manusia Pada waktu Tuhan datang Pada waktu hari Tuhan Yaitu satu kumpulan orang melihat Sebagai satu hal yang menakutkan Satu yang gelap gulitah Kelam pekat Hari berawan dan sebagainya Tetapi ada satu kumpulan yang luar biasa Melihat hari Tuhan Seperti fajar yang merekah Di gunung-gunung Satu Satu Cahaya terang Satu Pengharapan yang luar biasa Nah bagi kita orang yang percaya Kita melihat hari Tuhan Bukan satu yang menakutkan Bukan gelap gulitah Kelam pekat Kelam kabut Orang yang tidak percaya Tuhan Iya Tapi bagi kita orang yang percaya pada Tuhan Kita melihat kedatangan Tuhan Saya ingat apa yang dikatakan dalam Yuel Pasal dua ayat dua ini Kita melihat Bukan kedatangan Tuhan Seperti fajar Yang memancar Sinar cahayanya Haleluya Kita bayangkan pada waktu Pagi Subuh Ketika matahari mula naik Dan cahaya itu memancar Menembusi kegelapan Begitulah kita melihat Tangan Tuhan Luar biasa Sementara orang luar sana melihat bahwa Ini merupakan satu Kegelapan yang luar biasa Ketakutan Nah sesuatu Kita kembali kepada Kitab Dua Thessalonica Pasal Dua tadi Dia katakan Supaya kamu jangan lekas Bingung Dan gelisah Baik oleh ilham roh Maupun oleh penderitaan Pemberitaan Atau surat yang dikatakan dari kami Nah kadang-kadang Apa yang ditulis oleh Paulus Orang tidak paham Apalagi bila kita Seperti sekarang ini Kita membaca kitab wahyu Kita merasa risau Saya percaya ini Karena ada orang mengatakan tentang Tanda 666 itu berbicara Atau merujuk kepada chip Atau microchip Yang akan ditanam Semada di tangan Atau di dahi manusia Yang akan berfungsi Seperti kad kredit Ataupun Data-data bank Setiap pribadi orang Dan mereka gunakan Untuk bisnis Atau berjual beli Atau juga Untuk mengesan Status kesehatan Dan sebagainya Dan mereka Kaitkan itu semua Dan seakan-akan Bila kita melihat ini Bahwa ini Satu yang Wah menakutkan Dan sesuai dengan Seperti sesuai dengan Apa yang dikatakan dalam wahyu Saya mengajak saudaraku Saya tidak Mengklaim diri Saya tahu tentang Semua hal Apa yang terdapat Yang tertulis dalam kitab wahyu Tapi jangan kita Salah Fokus Salah melihat Salah paham Seperti apa dikatakan oleh Oleh Paulus Dia katakan Supaya kamu jangan lekas Bingung dan gelisah Baik oleh Hilhamro Maupun oleh pemberitaan Atau surat yang dikatakan Dari kami Seolah-olah Hari Tuhan telah tiba Amen Saya ingin Membuat kita terus Membaca firman Tuhan ini Dia katakan Janganlah kamu memberi dirimu Disesatkan orang Dengan cara yang Bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu Haruslah datang dahulu Murtad Haruslah menyatakan dahulu Manusia darah Nurhaka Yang harus binasa Yaitu lawan Yang meninggikan diri Di atas segala yang disebut Atau yang disembah Sebagai Allah Bahkan dia duduk Di baik Allah Dan mau menyatakan diri Sebagai Allah Nah ini jelas Hari Tuhan Kedatangan Tuhan Akan Berlaku Tapi sebelum itu berlaku Sebelum kedatangan Tuhan Hal ini harus terjadi Yaitu dikatakan sini Harus datang dahulu Murtad Harus menyatakan dahulu Manusia Dan sebagainya Media sosial Jangan lupa untuk melihat Perkembangan Perkembangan Yang terlepas Dan berlaku Dari masa ke semasa Di Israel Karena Pada waktu Si Murtad ini Manusia darah Akan dinyatakan Dia katakan Bahwa Dia akan Meninggikan dirinya Bermantuan mengatakan Dia akan meninggikan Atas segala sesuatu Disebut Dan disembah sebagai Allah Bahkan dia duduk Dibait Allah Maksudnya Satu tanda yang pasti Yang boleh kata-kata Bahwa Air saman sudah tiba Ataupun kedatangan Tuhan Yesus Sudah datang Sudah 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 Sampai waktunya Bila Bait Allah Dibena Saya ingin beritahu Bahwa Bait Allah Di Jerusalem Belum Dibena Karena Tampak yang seharusnya Bait Allah dibena Ataupun Sepatutnya Menjadi dasar Bait Allah Adalah Masjid Ataupun Tempat ibadah Orang-orang Muslim Yaitu Dome of Rock Ataupun Sebelahnya Masjid Al-Aqsa Nah Bila Bait Allah Dibena Bait Allah Dibena Itu pun Belum Belum Kita berkatakan Sudah akan datang Bila Dibena Dan Antikristus Mau duduk Dan duduk Di dalam Bait Allah Dan mau disembah Sebagai Tuhan Nah Itu adalah tanda yang Sangat jelas Dan tidak boleh kita Nafikan lagi Dikatakan lagi Ayat yang kelima Tidakkah kamu ingat Bahwa hal itu Telah kerap kali Kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama Dengan kamu Maksudnya Paulus Banyak kali berbicara tentang Apa yang berlaku pada akhir zaman Apa yang berlaku Atau situasi yang akan berlaku Menjadi tanda Kedatangan Yesus Yang kedua kali Dan sekarang Kamu tahu Apa yang Menahan dia Sehingga ia Baru akan Menyatakan diri Pada waktu Yang ditentukan baginya Karena secara rahasia Kedudukahan telah Mula bekerja Tetapi sekarang Masih ada yang menahan Kalau menahannya Telah disingkirkan Pada waktu itulah Si pendurhaka baru Akan menyatakan dirinya Tetapi Tuhan Yesus Akan membunuhnya Dengan nafas mulutnya Dan akan memusnahkannya Kalau ia datang kembali Kedatangan si pendurhaka Pendurhaka itu Adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai Rupa-rupa Perbuatan ajaib Tanda-tanda Dan mengizat-mengizat palsu Dengan rupa-rupa Tipu daya Jahat terhadap orang-orang Yang harus binasa Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi kebenaran Kebenaran harus dikasih Karena kebenaran adalah Pribadi Yang dapat menyelamatkan mereka Dan itulah Sebabnya Allah Mendatangkan kesesatan Atas mereka Yang menyebabkan Mereka percaya Akan dustah Supaya Dihukum semua orang Yang tidak percaya Akan kebenaran Yaitu Yesus Dan yang suka kejahatan Saya mau Saya mau menjelaskan Permantuan yang terdapat Dalam Ayat yang ke Enam Dan ketujuh Dia katakan disini Dan sekarang kamu tahu Apa yang Menahan dia Sehingga dia baru Menyatakan diri Pada waktu yang Ditentukan baginya Nah dulu saya berpikir Siapakah yang menahan Siapakah yang menahan Si peneraka ini Menjadi To show himself The fool Of himself Menyatakan dirinya Sepenuhnya Nanti Kristus ini Kenapa dia tidak Berperbaikir secara Luar biasa Atau secara nyata Kenapa? Karena ada yang menahannya Dan Saudara aku Saya ingin beritahu Ini satu berita yang Luar biasa Gembira Dan mengembirakan kita Yang menahan Peribadi Yang menahan Daripada Penderahaan ini Bekerja Dengan nyata Adalah Ruh kudus Yang dalam anda Dan saya Amin Coba kita lihat Sekarang ini Bila ada masalah Ada penyakit Malah Kalau ada pekerjaan Ataupun ada gangguan Ruh jahat Kita katakan Dalam nama Yesus Iblis Pergi kau Misingkirkan kamu Dalam nama Yesus Jadi Iblis Tidak pernah dapat Bekerja dengan Dengan nyata Karena Ada yang menahannya Nah Ferman Tuhan mengatakan Kalau yang menahannya itu Telah disingkirkan Yang tertanya-tanya Apa? Disingkirkan Kan? Kita tertanya-tanya Apa? Disingkirkan Tadi penutup Katakan itu Anda Dan saya Dan roh kudus Dalam diri kita Kenapa kita harus disingkirkan? Saya ingin memberitahu Saudara-saudara Kata disingkirkan sini Yalah Diangkat Dialihkan Kenapa? Karena waktu kedatangan Yesus Dan dia datang untuk mengumpul kita bersama-sama dengan dia Ini yang berlaku sebelum Kesenseraan 7 tahun kesenseraan besar Saya percaya nih Bahwa Orang-orang percaya akan diangkat Sebelum ini berlaku Sebelum anti-Kristus Menyertakan dirinya dengan Sepenuhnya Kita akan diangkat Dalam pengangkatan Semasa Repca Dan ketika-ketika orang-orang percaya Dan roh kudus Dan kita diangkat Di awan-awangan bersama dengan Yesus Yang tinggal di bumi Hanyalah orang-orang Yang tidak percaya Tuhan Yesus Dan lagi karena Tidak ada orang yang percaya Pada Yesus di muka bumi ini lagi Pada waktu itulah Iblis Akan menunjukkan belangnya Baru dia menyatakan Siapa dirinya sebenarnya Wah ini bagi saya adalah Masa satu penghiburan Maksudnya Ketika Kedurakaan ini berlaku Si pendurakaan ini Melakukan pekerjanya Luar biasa Menyeksa Mengancam Malah Memaksa orang Dengan Dengan ancaman Untuk dirinya disembah Mengawal Pergerakan manusia Dari segi ekonomi Dari segi politik Dari segi sosial Pada waktu itu Anda dan saya Dan semua orang yang percaya Sudah Perkataan yang disingkirkan Telah dialihkan Telah mengalami Pengangkatan Bersama dengan Yesus Di awang-awangan Wah luar biasa Haleluya Ini Satu Topik yang sangat Indah untuk kita Dapat bahas Bersama-sama Tetapi itu satu Waktu yang lain Kotbah yang lain Mari kita teruskan Nah saya mau Bawa Seseberaku Karena kita dalam Situasi Menjelang Pada Kedatangan Tuhan Yesus Saya percaya Tapi yang berlaku Tanda-tanda Yang sedang kita lihat Sedang-sedang kita lihat Berita-berita yang kita dengar Di Sekeliling Di media Ada yang mungkin Adalah Tidak betul Tetapi Menyatakan Pada kita bahwa Hal-hal ini Harus terjadi Amen Penipuan Malah penyakit Dan sebagainya Daru-daru Tentang perang Malah Sedang berlaku Di media sosial Menyatakan tentang Apa yang berlaku Di Jawa Cina Selatan Kita tidak tahu Itu benar Tidak benar Tapi yang kita pasti adalah Ini semua Hanya Menggembarkan Apa yang akan berlaku Menjelang Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Dan Saya tidak Nafikan bahwa Berita-berita Semua ini Memberi kesan Kepada hati kita Liri kita Pikiran kita Malah Dersingi rohani kita Tapi ada satu Yang luar biasa Dan saya mau Teruskan Membaca dalam 2 Thessalonica Pasal 2 ini Ayat yang ke-13 Terus Yaitu Janji Penghiburan Yang Tuhan Dia berikan kepada kita Melalui Paulus Dia nyatakan Kepada kita Akan tetapi Kami harus selalu Mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Saat Allah Dari mulanya Telah memilih kamu Untuk diselamatkan Dalam roh Yang menghuduskan kamu Dan dalam kebenaran Yang kamu percaya Percayai Untuk itulah Ia telah memanggil kamu Oleh Injil Dan yang kami beritahkan Sehingga kamu Berolih kemuliaan Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita Sab itu Berdiri teguh Berpeganglah Pada Ajaran-ajaran Yang kamu terima Dari kami Baik secara lisan Maupun secara bertulis Dan iya Ini luar biasa Haleluya Tuhan kita Yesus Kristus Dan alam Bapak kita Yang dalam kasih karunianya Telah mengasih kita Dan yang telah Telah menugrahkan Penghiburan Penghiburan abadi Abadi Amin Penghiburan abadi Dan pengharapan Baik kepada kita Kiranya menghibur Dan menguatkan hatimu Dalam pekerjaan Dan perkataan yang baik Amin Luar biasa Ada apa hal yang saya mau beritahu kita Pada Perikok Pirman Tuhan ini Sangat-sangat luar biasa Yang pertama Yaitu Anda dan saya Yang percaya pada Yesus Kita Dipilih Dan luar biasa Pirman Tuhan mengatakan bahwa Kalau kita dipilih Siapa yang dapat Memisahkan kita dari kasih Kristus Kalau Tuhan di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Ini luar biasa Saya mengatakan Saudaraku untuk melihat bahwa Keselamatan yang kita miliki Adalah Sompama Seorang bapak Yang memegang anaknya Dan tidak akan melepaskannya Bukan anak yang memegang tangan bapak Tapi bapak yang memegang tangan anak Saya pakai ilustrasi ini Jika lo seorang bapak dan seorang anak Mau menyeberang Anak ini masih kecil Bukan anak yang sudah dewasa Seperti Anda dan saya Oke Saya pernah berkelar sebagai anak Haleluya Anda dan saya juga yang masih muda Kita juga masih adalah anak Sekurangnya kita adalah anak Tuhan Amen Ketika mereka mau menyeberang Jalan raya yang sibuk Oke Apa yang menjamin keselamatan Si anak Supaya dia selamat sampai keseberang Adakah Keyakinan si anak untuk berpegang Berpaut kepada Bapaknya Atau Si bapak Yang memastikan Anaknya tidak terlepas dari tangannya Haleluya Saya percaya Saudaraku Kita paham Bahwa Yang pasti Keselamatan Yang pasti Adalah bila si bapak Yang memegang Tangan anaknya Dan membawa anak itu Menyeberang Jalan raya yang sibuk Begitu juga dengan Keselamatan yang kita miliki Dalam Kristus Yesus Bukan Anda Dan saya Yang memastikan kita selamat Dengan memegang tangan Bapak Tetapi Bapak di sorga Yang pasti Memastikan Tangan kita tidak pernah terlepas dari tangannya Karena dia yang memilih Anda dan saya Amen Wah luar biasa Saya sangat terhibur dengan firman Tuhan ini Anda katakan disini Untuk itulah kita Telah Ia telah Untuk itulah Ia telah memanggil kamu Oleh Injil yang kami beritakan Sehingga kamu berolah kemuliaan Yesus Itu Kristus Kita berolah kemuliaan Something happen Di zaman akhir ini Dalam masa chaos ini Dalam masa Sosana yang tidak tenang Penuh dengan kekacauan Kelombang Malah dalam Ibrani pasal 12 Dia katakan Satu kegoncangan Kita mengalami kemuliaan Tuhan Yesus Amen Dan dia katakan disini Sebab itu Oleh karena Tuhan yang memilih kita Tuhan yang memegang kita Amen Dia katakan Sebab itu Berdirilah teguh Kita boleh berdiri teguh Amen Dan berpegang Sentis berpegang Kepada apa? Ajaran-ajaran Yang kita terima Amen Seperti yang Dari periman Tuhan Melalui penyampaian Periman Tuhan Dan seperti apa Saya katakan disini Saya percaya Ini semua pada kerjaan Dan perkataan Pada roh kudus Saya tidak boleh Kalau saya yang berkata Dia tidak akan memberi kesan Kepada jemaah Tuhan Saya percaya Tidak akan pernah memberi kesan Walaupun begitu baik Penyampaian saya Tapi jika roh kudus Yang dalam saya Mengatakan ini Dan mengurapi Penyampaian firman Tuhan ini Anda dan saya Pasti akan diberkati Yang luar biasa Dia katakan Ajaran-ajaran yang kamu terima Dari kami Baik cara lisan Maupun cara bertulis Dan iya Mengasih kita Mengasih kita Mengasih kita Mengasih kita Penghiburan And good hope Through grace Namun Tuhan membagi kita Semua ini Penghiburan abadi ini Melalui Dan hanya melalui Kasih karunia Maksudnya ini Maksudnya Bukan anda dan saya Yang melakukan sesuatu Karena kita telah memberikan sesuatu yang memberi kesan Atau menggegarkan takta surga Atau menggoyangkan takta ala Bapak Bukan karena apa yang kita lakukan Tapi semata-mata kita menerima penghiburan ini Menerima kekuatan ini Menerima penghiburan abadi ini Everlasting consolation ini Karena hanya satu Karena kita tidak layak Tapi karena kita percaya Simply karena kita percaya Kita menerimanya Walaupun kita tidak layak Karena ia adalah kasihkarnya Oh haleluya Sembok kita sesuatu untuk terus teguh Iman Percaya dan tetap teguh hati kita Menjaga hati kita Karena kita tahu bahwa Penghiburan yang Tuhan datang Dan Tuhan berikan kepada kita Yang abadi itu Bukan karena kita melakukan sesuatu Bukan karena kita setia Tapi hanya karena melalui Kasih karunnya Oh haleluya Walaupun air zaman ini Saat akan seperti diambang pintu Malah firman Tuhan mengatakan Memang diambang pintu Sangat dekat Tapi mari kita melihat Dengan baik Melihat dengan Cara Tuhan melihat Bahwa air zaman ini Bukan satu Ancaman baik kita Bukan satu pegelapan baik kita Bukan satu yang menakutkan baik kita Tapi satu pengharapan baik kita Haleluya Semang apa Firman Tuhan katakan Jangan takut Tetaplah Berdiri teguh Dan berpegang kepada apa yang Tuhan Ajarkan kepada kita Yaitu kasih karunnya Hanya melalui kasih karunnya Haleluya Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami bersyukur Berterima kasih kepada kami Karena engkau menghibur kami Dengan firman Tuhan ini Kami percaya Bapak di sorga Engkau telah menyatakan Dengan caramu Sehingga engkau menyentuh hati Di kami yang paling dalam Kerisauan kami Ketakutan kami Ketidak Kekeliruan kami Ketidakpastian Tentang masa depan kami Engkau angkat semuanya Bapak di sorga Dan engkau gantikan Dengan damai sejahtera Yang luar biasa Karena engkau memberikan Kami jaminan Bahwa kami menerima Penghiburan Kami menerima Malah penghiburan abadi Hanya Bukan karena Kekuatan kami Tapi hanya Karena Anugerahmu Kasih karuniamu Walaupun kami tidak layak Tapi ketika kami percaya Iku memberikan Dari kami Bapak Terima kasih Tuhan Saya berdoa Sampai semua hamba-hamba Tuhan Dan anak Tuhan Yang mengikuti Renuan firman Tuhan Yang singkat Pada pagi hari ini Pagi hari ini Dihiburkan Dikuatkan Ditegurkan Bapak di sorga Firman Tuhan Haleluya Kemuliaan Hanya bagi Bapak Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Amin Sampai kita berjumpa lagi Tuhan yang berkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati